Jalur Pantai Selatan atau Pansala Jawa menjadi jaringan jalan yang melintasi pesisir selatan Pulau Jawa yang mendukung konektivitas antar daerah. Komisi 5 DPR RI menyoroti minimnya fasilitas rambu-rambu jalan, penerangan, serta area peristirahatan yang ada di jalur pansala, terutama saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu menyampaikan, kekurangan infrastruktur pendukung dapat berakibat meningkatnya kecelakaan pengendara. Untuk itu, Sri Rahayu meminta mitra Komisi 5 DPR melengkapi kekurangan rambu-rambu jalan dan menyediakan area peristirahatan yang memadai. Jalur lintas selatan, Pak Sekjen. Tanda-tanda lalu lintas di sana masih kurang menurut saya karena jalannya itu kan berkelok-kelok ya Pak ya. Orang karena jalannya bagus sehingga jalannya kenceng, padahal itu kelok-keloknya bahaya karena sebelah kirinya dari arah kota itu sudah laut semua. Kalau mereka tidak terbiasa lewat situ itu bisa nyemplung ke laut itu. Batas-batasnya itu juga kurang. Penerangan sangat dibutuhkan di sana Pak Menteri karena memang jalannya kalau malam itu sangat gelap sekali sehingga ini perlu penerangan dan itu sangat berbahaya. Termasuk mohon rest area-nya diperhatikan, Pak. Itu sekarang menjadi kumuh, Pak, di sana. Karena sekarang sudah mulai banyak orang wisata ke sana karena ada tempat wisata baru yang memang banyak dikunjungi. Menurut Kementerian PUPR, pembangunan jalur panselah Jawa telah rampung dan bisa dilalui hingga 1.313 km dari target keseluruhan 1.543 km. Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan.